Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Baik anak-anak ketemu lagi dengan Bapak Pak Wai dalam pelajaran TIK Nah anak-anak mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah anak-anak tetap semangat ya Pada kali ini kita akan belajar TIK Tentang masih dengan software paint ya Masih dengan software paint Nah tapi apa yang akan kita pelajari lebih jelasnya Ya sebelum kita mulai Yuk sama-sama kita awali kegiatan ini dengan bas malah bersama-sama Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam belajar kita hari ini Amin al-raba'alamin Bismillahirrahmanirrahim Baik anak-anak pada kesempatan kali ini Kita akan sama-sama belajar Bagaimana cara membuat denah lokasi Denah lokasi seperti halnya kan biasanya kalau di dalam undangan Undangan pernikahan, undangan ulang tahun Nah itu biasanya kan di belakangnya itu ada denah lokasi Atau tempat di mana lokasi acara tersebut Nah kita akan buat ya Kita akan buat contoh buat denah lokasi menggunakan software paint Nah anak-anak simak video berikut ini ya Oke Anak-anak Bapak ini kan sudah ada di dalam software paint ini Nah yang pertama Yang perlu anak-anak ketahui adalah Nah sebelum bapak lanjut ke pembahasan cara membuat denah Nah disini ada color 1 dan color 2 Nah contoh misalkan color 1 kan warnanya hitam Color 2, bapak-bapak misalkan jadi warna merah Ketika bapak klik kiri disini misalkan icon-nya icon rectangle Nah ketika bapak klik kiri Nah anak-anak bisa perhatikan Color 1-nya itu di bagian garis tepi Dan color 2-nya di bagian isi Tapi kalau bapak klik kanan Dia kebalikannya Yang color 2 yang merah ini jadi di garis tepi Garis luar Dan color 1-nya jadi isinya Seperti itu anak-anak ya Nah nanti ini bisa kita gunakan dalam membuat denah lokasi Ya fungsinya seperti itu anak-anak ya Nanti anak-anak tinggal bandingkan antara klik kiri dan klik kanan Nah seperti itu ya Baik anak-anak Langsung saja ya Nah oh iya anak-anak Sebenarnya yang isi tadi itu bisa kita atur di fill Nah di fill ini ada note fill Nah tadi kalau awalnya seperti ini Kalau note fill Kalau bapak klik kiri dia hanya warna hitamnya saja Ya color 2-nya tidak terbawa ke dalam fill shape-nya warna dalamnya Kalau bapak klik kanan Nah dia luarnya berwarna merah tapi dalamnya tidak berwarna Tidak ada isi warnanya Nah berbeda jika kalau misalkan kita ubah settingan fill-nya disini Kita ubah jadi solid color seperti ini Nah ketika bapak klik kiri Maka dia warna dalamnya menjadi color 2 Garis tepinya menjadi color 1 Ya jadi ada isinya berbeda kalau tadi fill-nya kita gunakan no fill Tidak ada warna ya tidak ada warna dalam Seperti itu Nah jadi Untuk Kali ini kita akan rubah ya fill-nya Anak-anak rubah fill-nya menjadi Solid color Biar supaya memudahkan kita Dalam pelajaran kali ini Itu membuat dena lokasi Baik anak-anak simak ya Nah contoh seperti ini anak-anak nih Misalkan color 2-nya bapak rubah jadi hitam Kalau misalkan ini bapak no fill Ketika bapak Ini kan sudah no fill nih ketika bapak klik kiri Ketika kita ingin mengwarnai ini Kita akan warnai lagi anak-anak seperti ini Nah itu menjadi kerjanya jadi banyak Nah sekarang kita persimpel ya Caranya Caranya fill ini kita ubah jadi solid color Ya jadi sudah ada warna dalamnya Seperti itu anak-anak ya Contoh anak-anak perhatikan Ya disini Bapak sudah jadikan fill-nya menjadi solid color Ya warna dalamnya sudah bapak Beli solid color Dan disini bapak gunakan Icon shapes Red channel Ya red channel di shapes Ya icon red channel di shapes Bapak buat jalan Bapak klik kiri Nah ini bapak beri warnanya semuanya hitam semua ya anak-anak ya Seperti ini color 1 color 2 hitam Oke Karena kan rata-rata jalan itu di indikatorkan warnanya hitam Nah bapak buat seperti ini Tinggal kita atur besar kecilnya sesuka kita Ya Sekebutuhannya anak-anak Warnanya pun sebenarnya bebas Anak-anak mau beli warna apa aja bebas Ya Sekebutuhannya anak-anak yang menurut anak-anak mana lebih sukanya Silahkan ya Bapak disini menggunakan hitam saja Oke Langsung bapak beri lagi disini Nah bapak beri kontak lagi disini Nah anak-anak Nah ini seperti ini anak-anak ya Nah ini jalannya Sudah Jadi seperti ini Sekarang tinggal kita tambahkan Icon-icon seperti rumah Gedung Atau sekolah Atau kendaraan Dan berbagai macam lainnya Nah Anak-anak disini ada salah satu rahasia menambahkan iconnya Ya Gampang anak-anak tinggal kita klik di icon text Ya kita klik icon text Nah Kita klik saja misalkan di bagian sini Bapak klik Oh enggak bapak contohnya disini aja dari tengah dulu ya Biar supaya kelihatan Nah Icon text Nah anak-anak ini kan jenis fontnya Arial Ya kan Arial Kalau Arial itu kan Kalau kita ketik A Dia jadi A W jadi W Ya kan Jenis fontnya Nah Seperti kita ketahui banyak sekali disini jenis font macam-macamnya Nah Tapi disini ada font jenis font ya Atau gaya fontnya itu kalau kita ketik dia keluarnya jadi gambar Nah penasaran kan Nah nama fontnya itu adalah webdings ya seperti ini webdings Anak-anak atau bisa ketik disini webdings Atau bisa cari Tinggal di scroll aja Ya Cari webdings Nah Ini webdings Nah Tadi kan kalau bapak klik A dia grup A Kalau bapak klik Ki jadi Ki Tapi kalau webdings itu jadi gambar Contoh Bapak klik Ki Jadi tanda seperti ini W jadi ini E jadi ini R T Y U A Tuh Jadi gambar-gambar ya anak-anak ya Nih kalau bapak klik H Dia jadi mobil ambulan Nah Itu kalau bapak klik huruf H Tapi kalau misalkan bapak tambahin shift Misalkan bapak tekan shift di keyboard Bapak tahan Dan terus bapak tekan H Dia jadi rumah Nah seperti itu anak-anak Nanti tinggal anak-anak coba Diketik-ketik saja Dicari kira-kira gambarnya Jadi gambar apa Nah Bapak sih sudah bapak Buat catatan kecil disini Biar supaya bapak juga tidak lupa Ya Jadi kalau bapak klik shift H Jadinya apa Nah Sebagai memo aja Biar supaya bapak tidak lupa juga Nah Baik Anak-anak Misalkan disini Bapak tambahkan Disini adalah Perumahan Perumahan itu Kalau di bapak itu Tekan shift dan huruf B Shift huruf B Nah ini adalah Gambar perumahan Oke bapak kecil Nah jadi disini ada logo perumahan Oke Pak Rumahnya bisa berubah nggak warnanya Bisa Contoh misalkan di bawahnya Ukurannya bisa kita ubah juga ya Misalkan Bapak klik dulu rumahnya Misalkan Shift B Nah Sudah terlanjur seperti ini Misalkan Cara merubahnya Kita klik kiri Tahan Kita blok Dan kita tinggal pilih warnanya Terserah anak Warnanya Warna apa Misalkan warna merah Ya kan Seperti ini Misalkan Nah Jadi merah ya Warna satunya yang kita ubah jadi merah Seperti itu Atau kita balikin lagi Disini bapak masih menggunakan warna hitam ya anak-anak ya Oke Jadi cara merubahnya itu di blok dulu Color satunya baru dirubah warnanya Oke Nah Sekarang bapak tambahkan lagi disini Bapak buat lagi disini Disini adalah Sekolah Sekolah Bapak ambil Tekan huruf Tekan shift Dan tekan Huruf F Nah Anggap aja ini adalah gedung sekolah ya anak-anak ya Hehehe Anggap aja ini gedung sekolah Nah Bapak mau rubah sekolahnya jadi warna hijau Ah Caranya gampang Klik kiri Di blok Kita rubah Color satunya ini Jadi warna hijau Ketika kita lepas Nah Dia jadi Hijau Ya anak-anak ya Terus disini Bapak Tambahkan lagi disini Disini jadi rumah Rumah tadi Shift dan H Warnanya Tapi bapak maunya jadi hitam aja Hitam Nah Seperti ini anak-anak ya rumah Nah Disini rumah-rumah rumah Dan lokasinya Kita ada disini Anak-anak ya Lokasinya Nah lokasinya Bapak buat rumah juga Disini Disini Klik Shift Bapak tekan shift dan H Kalau di bapak shift dan H Nanti anak-anak tinggal coba dirumah Kira-kira anak-anak Untuk rumah itu jadi apa Biasanya sih sama Ya Ya Oke Nah Ini lokasinya disini rumah Oke Terus tambahin apa lagi Gambarnya Pokoknya banyak ya Anak-anak ya Kalau misalkan kita tekan Disini Misalkan kita klik dulu ya Klik kiri dulu Baru misalkan kita ketik D Jadi apa H Jadi apa J Jadi apa Ya K Jadi apa L Jadi apa Itu banyak sekali ya Anak-anak ya Tinggal anak-anak Coba saja di rumah Nah Langsung saja Ini kan Contoh Sederhana Bapak tambahin lagi deh Disini Misalkan Perumahan lagi ya Bapak klik kiri Untuk teks Dan Bapak tambahkan Perumahan Perumahan tadi Shift dan F Bapak kecil dulu Nah Seperti ini Anak-anak ya Eh Perumahan kok ini Bukan Itu bukan Perumahan tadi Sekolah ya Kalau perumahan Bapak blok dulu Disini Kalau perumahan itu Tadi O Shift B Tekan Shift Dan B Nah Sepertinya Kurang ke atas Ya Anak-anak ya Oke Bapak pindahin dulu Ke atas Disini aja Tekan Shift Dan B Oke Ini untuk Perumahan Nah Misalkan Seperti Anak-anak ya Terus Disini Misalkan Bapak tambahin Perumahan lagi Disini Misalkan Perkemahan Apa ya Perkemahan Ya Perkemahan Oh enggak Disini Bapak tambahin Stadion Stadion itu Bapak Shift dan S Tapi Sepertinya kurang Sedikit ke atas Bapak pindah dulu ya Sedikit ke atas Shift dan S Nah Ini anggap aja Stadion Bapak buat Stadion Oke Nah Langsung saja Anak-anak ya Nah Ini kan sedikit Contoh aja Sederhananya Nanti anak-anak bisa Berkreasi lagi Di rumah ya Nah Contoh Kita beri Tinggal kita beri nama Anak-anak ya Disini Misalkan disini Jadi Stadion kan tadi ya Nah Jangan lupa Kita ubah dulu Fontnya Jadi fontnya Selain dari Webdings Misalkan Kita balikin lagi Ke Arial Nah Di Arial Ukurannya Kita ubah Misalkan Jadi 20 Disini Namanya Kebesaran 20 Masih Kebesaran Kita ubah dulu Coba 12 Ya Stadion Stadion Atau jangan Stadion deh Lapangan Bahasa kita ya Lapangan bola Nah Gitu aja ya Lapangan bola Nah Kita geser Sedikit Bawah Nah Lapangan bola Disini Kita buat Perum Perumahan Perumahan Namanya Perumahan Galaksi Misalkan Kok ada pak Ini kan contoh ya Perumahan Galaksi Perumahan 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 Galaksi Seperti ini Terus disini Sekolah Misalkan Sekolahnya SD Islam Al-Falah Al-Falah Ya SD Islam Al-Falah SD Islam Al-Falah Misalkan Seperti ini Anak-anak Terus disini Misalkan Disini Rumah Rumah Hantu Hantu Anggap aja Di rumah Hantu Ya Rumah Hantu Oke Anggap aja Di rumah Hantu Ya Seperti ini Terus disini Ada perumahan Lagi Kita beri nama Lagi Perumahan Perumahan Mutiara Nah Misalkan Disini Namanya Rumahan Mutiara Seperti ini Di atas aja Perumahan Mutiara Nah Disini Adalah Lokasinya Anak-anak Lokasinya Kita bisa Gunakan Disini Tulisan Lokasi Dulu Lokasi 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 Di bawahnya Kita tulis Misalkan Rumah Bapak singkat Ya R Titik Rumah Pak Wai Misalkan Disini Rumah Pak Wai Oke Lokasinya Disini Nah Anak-anak Untuk Jalan-jalan Disini Tanda panah Tanda panah Disini Kita bisa Gunakan Untuk Bukan tanda panah Lebih tepatnya Arah jalan Arah jalannya Kita bisa Gunakan Tanda panah Yang ada Di Shape Nah Misalkan Bapak klik Shape Yang disini Tapi Jangan lupa Warnanya Kita Rubah Ini Bapak Rubah Jadi Warna Putih Dan Ini Warna Putih Juga Misalkan Bapak Gunakan Panah Ke Kiri Untuk Petunjuk Dari Kanan Misalkan Misalkan seperti ini anak-anak ya anak ke kiri nah jika misalkan dari atas ini posisinya sedangkan lokasi di bawah berarti kita gunakan panah ke bawah mana ya panah bawah ini dia, kita klik kiri disini kita tarik panahnya ke bawah nah seperti anak-anak nah disini kita bisa tambahin lagi panah ke bawahnya lagi di tengah-tengah sini oke ntar bapak bos ini kurang pas nah terus disini karena lokasinya dari sebelah kanan berarti kita tambahkan panah ke kanan anak-anak ya eh ini panah atas salah bapak panah kanan nih panah kanan kita klik panah kanannya kita klik kiri tahan oke seperti ini dan dari sini kita klik juga panah ke kanan ya yang ini yang ini juga ke kanan ini berarti ke bawah ya kurang pas nah anak-anak bisa kan terjadi kurang pas seperti ini wah kurang pas anak-anak bisa klik yang disini undo atau ctrl z ya ctrl plus z di keyboard bisa bapak klik disini gak jadi nah seperti itu oke nah panah ke bawah nah ini kan lokasinya anak-anak nih bapak tambah lagi dia panah ke kanannya yang di bawah ini kan lokasinya lokasinya bisa kita beri tanda panah besar seperti ini nah lokasinya bisa kita tanda panah besar seperti ini lokasi nah nah ini sudah jadi anak-anak tinggal kita beri arah mata angin nih caranya disini ada icon kayak bintang ya tapi bukan bintang ya tapi namanya icon apa ini coba klik dulu sini ini namanya oh 4 point star nah 4 ya bintangnya bintang yang ujung-ujungnya ada 4 nah kita berikan matang ini dimana ya disini deh bapak klik disini nah tinggal disini tambahkan teks keterangan utara yaitu u bapak blok teksnya biar supaya bisa bapak perbesar dan bapak buat ini bolt nah seperti ini anak-anak nih ini denah lokasinya sudah jadi anak-anak ya kan anak-anak bisa hias kembali ya dengan lokasinya bisa dirubah-rubah warnanya bisa diatur gambar-gambarnya ya kan tata letaknya bisa diatur sesuka anak-anak nah ini adalah contoh dari bapak anak-anak sebenarnya ini tidak rumit ya yang penting anak-anak simak-simak dan perhatikan terus videonya ya jika kurang paham terus diputar-putar ulangi lagi sampai benar-benar anak paham ya nah disini anak-anak dapat poin tambahan pembelajaran yaitu bagaimana cara menggunakan color 1 dan color 2 nah ini baru konsep secara sederhana nanti makin lama-makin lama kita akan makin memahaminya lagi lebih jauh lagi biar anak-anak makin tambah keren dalam menggunakan paint-nya ya terus tadi kita juga sudah mengatur fill ya atau warna dari shapes ya mengisi warna dalam atau tanpa menggunakan warna dalam ya terus kita juga bisa menambahkan icon-icon yang ada pada paint ya dengan menggunakan font style webdings namanya webdings ya anak-anak ya namanya webdings nah anak-anak itu saja yang bapak dapat sampaikan pada kesempatan kali ini hari ini kita tidak ada tugas ya tidak ada tugas nah sifatnya kita belajar bersama-sama saja anak-anak jika mau mencobanya boleh silahkan dicoba di rumah ya namun tidak perlu dikumpulkan karena bukan tugas ya dipahami saja nah anak-anak itu saja ya sama-sama kita tutup dengan hamdallah bersama-sama walhamdulillahi rabbil alamin sebelum bapak akhir dengan salam bapak titip pesan sama anak-anak ya jaga kesehatan ya dengan cara rajin-rajin mandi jangan kayak bapak 5 tahun sekali baru mandi enggak lah nah terus rajin-rajin cuci tangan cuci kaki menggunakan sabun jangan pakai tanah atau pakai lumpur ya terus makan-makanan yang sehat dan bergizi jangan sendal jepit direbus atau sepatu direbus jangan ya digoreng boleh enggak enggak boleh juga jangan ya harus makan-makanan yang sehat dan bergizi sayur-sayuran misalkan ya nah dan buah-buahan oke baik anak-anak itu saja pesan dari bapak salam untuk ayah bunda semua mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu Allah jaga kesehatannya amin kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye